ingin produknya laku, ingin banyak jualan, ingin banyak closing, kan seperti itu ada orang yang jualan, mas gimana caranya saya banyak jualan banyak polanya ya, jadi kalau kamu nanya sama saya gimana caranya banyak jualan itu banyak polanya, kamu kalau mau yang paling gampang polanya saya kasih tau kamu jual indomie harga 100 rupiah di marketplace pasti laku kalau kamu mau banyak jualan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Arbunimah Nasukuh nah pada kesempatan kali ini saya akan coba share ke teman-teman semua ini sebenarnya utang saya ke teman-teman semua di video saya yang sebelumnya saya ada share tentang gimana sih caranya jangan beli followers ya jangan beli followers tapi gimana caranya kita meningkatkan followers ya gitu nah di video saya yang sebelumnya saya menjelaskan tentang apa fungsi followers dan bagaimana meningkatkan followers dengan menggunakan traffic internal traffic internal itu maksudnya traffic dari dalam Shopee itu sendiri yaitu dengan menggunakan poncer ikutin toko dan menggunakan iklan toko yang ada di Shopee oke nah pada video kali ini saya akan coba menjelaskan gimana ya kita meningkatkan followers dan ini kita bilang secara trafficnya itu dari luar berarti dari eksternal kalau yang sebelumnya internal sekarang kita akan coba jelaskan dari eksternal tapi sebelum masuk ke tahap materi saya ingin jelaskan kembali lagi impact dari followers itu sendiri sekali lagi saya ingin jelaskan ke teman-teman apa sih dampak ataupun impact dari followers oke tujuan kita udah pasti yang namanya kita jual online pingin produknya laku pingin banyak jualan pingin banyak closing kan seperti itu ada orang yang jualan mas gimana caranya saya banyak jualan banyak polanya ya jadi kalau kamu nanya sama saya gimana caranya banyak jualan itu banyak polanya kamu kalau mau yang paling gampang polanya saya kasih tau kamu jual indomie harga 100 rupiah di marketplace pasti laku ya kalau kamu mau banyak jualan jadi banyak polanya jadi gak bisa saya detailin satu-satu ya kalau kamu mau lebih detail dan intensif belajarnya kamu ikut kelas seperti itu nah jadi gini kita coba jelaskan followers dan toko ya followers 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 dan toko oke sorry followers ini followers ini toko kita ya toko shopee misalnya atau toko bukalapak atau toko apa aja belajar gak nah di dalam marketplace saya sebutkan sebelumnya ke teman-teman bahwasannya marketplace itu tidak ingin orang datang ke dalam marketplace itu langsung ngetik barang cari apa yang dia cari dia tidak ingin seperti itu dia ingin menjadikan marketplace itu semi social media yang belum tonton video saya tentang bedah sistem shopee part 1 silahkan teman-teman cek bagaimana saya menjelaskan tentang marketplace kedepannya ya oke nah selanjutnya followers ini terhubung dengan yang namanya toko kita ketika dia menjadi followers kita ya ini seperti ini kita saling terhubung ya antara si followers dengan toko ya semakin banyak followers ya kemungkinan untuk closingnya semakin besar bukan hanya trust tokonya yang terbentuk ya pertama yang akan terbentuk adalah trust atau kepercayaan sekali lagi kepercayaan kamu mau belanja di suatu tempat kamu pilih yang banyak orang yang ngikutin atau yang tidak banyak mengikutin seperti itu semakin banyak mengikut kamu maka akan lebih trust itu yang pertama trust tapi bukan itunya yang menurut saya penting ya menurut saya bukan itunya yang paling penting nah yang paling terpenting menurut saya ketika misalnya toko kita di Shopee mempunyai anggaplah 100 ribu followers ya 100 ribu nah ini saling terhubung ketika si toko memposting ya sekarang di Shopee itu kan bisa yang namanya post atau feed post atau feed feed ini bisa di broadcast ke followers nah ini bisa di broadcast ke followers oke secara otomatis ketika kita memposting produk kita ada produk baru nih ya kita bilang unik cantik menarik apa segala macam value produknya kita tampilkan atau kita informasikan kita broadcast ke followers kita itu bisa ya sekarang nah otomatis followers-follower ini akan mendapatkan notif itu yang paling penting jadi tingkat untuk bisa posting yang lebih tinggi itu yang pertama nah jadi dia dapat notifikasi ketika kita posting kedua kemungkinan ketika live ya jadi dia seperti seperti social media ketika live akan ada notifikasi ke followers kita seperti itu ya kemungkinan nih kita informasikan kita lagi ada live ya kita lagi ada live kita informasikan ini ada produk baru unik segala macam nah semakin banyak followers kamu maka semakin besar kemungkinan kamu untuk melakukan yang namanya scale up penjualan itu jadi yang terpenting itu ya yang pertama trustnya trust trust itu kepercayaan toponya semakin besar semakin banyak followers jadi orang akan banyak yang mengikuti nah yang kedua ketika kamu melakukan ketika kamu si pemilik toko melakukan satu hal baik itu posting feed atau live atau nanti apapun itu ke depannya fitur-fitur baru dari marketplace kemungkinan followers kamu akan tahu nah jadi seperti itu nah di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan gimana cara meningkatkan followers dengan traffic ataupun pengunjung ya traffic itu pengunjung dari dalam marketplace menggunakan yang namanya iklan toko jadi ketika kita iklan toko tampilnya di paling atas ketika orang klik kita pasang voucher ikuti toko maka dia klik voucher tersebut orang tersebut akan menjadi followers kita oke sama ya untuk untuk video kali ini yang lebih gila sebenarnya kalau saya bilang ini sebenarnya sangat gila kalau teman-teman bisa melakukan semuanya ya ini traffic dari luar ya kita bahasnya traffic dari luar kita belajar teknis ya jadi ini bukan belajar mindset tapi teknis nah karena banyak orang yang hanya mengajarkan mindset gimana caranya sukses kamu seperti ini kamu seperti ini tapi tidak mempelajari gimana caranya teknisnya ya karena teknis ini sangat penting juga menurut saya mindset penting teknis juga penting penting ya karena ini pola yang teman-teman akan lakukan yang pertama teman-teman bisa menggunakan eh sorry yang pertama teman-teman wajib mengaktifkan voucher ikuti toko juga aktifkan ikuti toko oke ini ya jadi kuncinya disini ya dilajarkan juga sama ya nanti kuncinya disini voucher ikuti toko kenapa? karena nanti ketika orang baru mengunjungi toko kamu ketika dia tidak menjadi followers kamu kamu mau masang voucher ikuti toko ini akan muncul di depan desktop layar dia nah mau tidak mau biasanya ini pasti di klik ya kalau sudah di klik itu dia akan menjadi pengikut karena secara otomatis tampil 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 nah voucher ikuti toko yang kedua kamu bisa menggunakan tools whatsapp whatsapp ya banyak ya tools whatsapp itu ada banyak bisa wasander webblaster webbroadcast segala macem dimana kamu hanya perlu menyediakan database database nomor handphone whatsapp jadi nanti secara otomatis si tools ini akan mengirimin ke nomor-nomor handphone database itu nah kalau saya pribadi database saya dari mana database saya dari toko-toko saya jadi saya gak gak mainnya spam dari dulu saya mainnya optimasi jadi toko saya itu gak banyak dan setiap toko itu pasti orderannya ribu maksudnya itu jumlah orderan yang pernah masuk ke toko itu pasti ribuan jadi mengumpulin database nomor handphone itu gampang nah dari sekian banyak toko ya dari sekian banyak toko nomor handphone yang masuk ataupun orderan yang masuk itu kan kalau dikumpulin ratusan ribu nomor teleponnya nah nomor telepon yang ratusan ribu itu itu nanti saya menggunakan tools whatsapp untuk saya broadcast jadi tools whatsapp saya broadcast broadcast ya ke audience ataupun ke calon-calon ke customer-customer saya dari toko A toko B toko C saya kumpulin nomor teleponnya saya broadcast dengan menggunakan tools whatsapp terus saya masukin link toko link toko di broadcastnya misalnya tokonya toko apa toko sepatu misalnya ya kita bilang jadi isi pesannya kemungkinan seperti ini ya kita bilang ini isi berarti ada isi pesannya isi pesan nah misalnya isi pesan isi pesannya itu adalah misalnya toko sepatu ya yang mana misalnya toko sepatu oh gratis sepatu misalnya ya gratis sepatu untuk belanja minimum 1 juta hanya untuk 2 orang yang beruntung ya jadi orang penasaran misalnya gitu ya jadi gratis 1 buah sepatu belanja di toko kami hanya hanya untuk 2 orang minimum belanja 1 juta nah ini kan jadi timbul rasa seperti penasarannya jadi orang akan mengklik link tersebut ya ketika orang mengklik link tersebut ya kita sudah mengaktifkan voucher ikuti toko ini ya ketika dia klik tap ada voucher keluar dia klik vouchernya secara otomatis dia akan menjadi followers disini dulu intinya ya followersnya dulu nantinya dibanyaki ya kalau sudah banyak followers itu sudah mau scale upnya lebih gampang salah satu untuk memperbanyak orderannya itu seperti itu oke nah jadi yang pertama tadi menggunakan tools whatsapp ya atau teman-teman gak punya database nomor handphone misalnya gak punya database nomor handphone bisa dari OLX teman-teman cari sepatu misalnya di OLX terus teman-teman ambilin data-data nomor handphone orang yang jualan sepatu biasanya kalau orang yang jualan sepatu kan tertaring terhadap sepatu ya gitu ya nah teman-teman misalnya orang yang jualan di OLX itu kan bisa disimpan ya nomor whatsappnya nah itu teman-teman simpanin salah satu atau ada juga tools whatsapp yang bisa mengambil database dari luar ya saya gak tahu itu sistemnya gimana tapi ada tools whatsapp dia akan mengirim broadcast ke nomor-nomor whatsapp yang ada di luar secara otomatis dia akan mencari nomor sendiri itu ada teman-teman tinggal cari tools whatsappnya oke nah jadi intinya dalam menggunakan tools broadcast whatsapp ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama tadi adalah aktifkan voucher ikuti tokonya dulu yang kedua isi pesan yang akan teman-teman sampaikan nanti gimana pesan tersebut mengandung rasa penasaran si calon customer agar dia mau mengklik link tersebut ya ini jatuhnya spam sih kalau menurut saya ya spam tapi ya oke lah gitu ya spamnya gak terlalu ini juga ya spamnya masih oke lah kalau menurut saya untuk meningkatkan follower seperti itu oke yang kedua yaitu dengan menggunakan yang namanya instagram nah menggunakan instagram ada tiga ya ada tiga empat yang pertama yang pertama kita buka toko buka toko di instagram posting lah ya jualan toko khusus ya samain tokonya sama toko yang ada di shopee ya jadi buka toko di instagram nah setelah kita buka toko di instagram selanjutnya ada link toko kita ya di toko kita di optimasiin terus habis itu setiap postingan ya kita posting link produk dan link toko seperti itu jadi setiap kita mau posting produk yang mau kita upload di instagram kita taruh di bawahnya itu deskripsi misalnya tadi kita jualannya sepatu ya belanja di toko kami di shopee di bukalapak di tokopedia misalnya seperti itu ya link toko atau link produk kami di shopee seperti ini itu bisa juga ya jadi optimasi toko di instagram ya yang mana linknya itu terkait dengan apa namanya toko kita yang ada di shopee misalnya yang kedua dengan menggunakan iklan ya jadi udah buka toko kita bisa pakai iklan juga iklan di instagram nah iklan kita kita input link toko ya link toko seperti ini jadi gimana caranya orang mau mengklik link toko kita ya seperti itu bisa lalu selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan spam ya spam ini yang banyak dilakuin orang juga spam misalnya mau beli pelangsing mau beli sepatu murah mau beli ini mau beli itu beli segala macem pas lagi di postingan misalnya orang-orang yang lagi rame misalnya red one can red one can misalnya apa ya postingan-postingan seperti uas terus habis itu segala macem lah pokoknya orang-orang yang punya banyak pengikut dia posting terus banyak yang komentari nah biasanya kan ada yang spam-spam seperti itu nah bisa pakai spam seperti itu juga ya spam seperti itu terus habis itu link toko dimasukin ya supaya ketika orang nge-klik dia akan jadi pengikut nah intinya ketika orang nge-klik link ini tetap ya tadi ya ketika orang nge-klik link kena voucher ikut di toko dia akan jadi di sini ini ya pengikut jadi pengikut jadi ketika nanti kita posting di shopee ketika kita nanti like ini pengikut akan dapat notifikasi itu ya alurnya seperti itu oke lalu ada lagi menggunakan FB ya Facebook oh satu lagi Instagram sorry saya lupa endorse ya pakai endorse kelupaan tadi nah sama ya kita pakai jasa endorse endorse-nya ngasih tahu link toko-nya ya link toko ini nanti akan di klik sama orang yang mengikuti followers tersebut secara otomatis dia akan jadi pengikut sama ya jadi endorse selanjutnya kejauhan ya selanjutnya itu ada Facebook ya menggunakan Facebook nah Facebook bisa organik tapi organik itu lama ya kita harus posting setiap hari kita harus wah capek atau begini atau kita menggunakan iklan nah sama jadi polanya sama menggunakan iklan selanjutnya iklan itu kita arahkan link toko ya nah nanti link toko itu di klik sama orang maka secara otomatis dia akan jadi pengikut ya jadi pengikut di sini oke lalu selanjutnya yang terakhir ada Youtube nah kalau Youtube juga sama polanya seperti Instagram juga ya alurnya jadi ada nanti kita bisa bikin konten jadi yang pertama kita bikin Youtube konten terus habis itu di setiap deskripsi konten kita nanti akan kita arahkan link toko kita seperti itu yang kedua bisa pakai jasa endorse banyak ya sekarang endorse di Youtube sama arahkan pakai link toko juga itu banyak yang ketiga itu ada spam juga ya spam spam ini ya spam di komentar semua tetap polanya sama polanya ini sama seperti ini Instagram Youtube itu sama Youtube Facebook juga sama sih polanya ada spam juga kalau mau main spam tapi ada tiga ada beberapa cara ya yang pertama tadi dari Whatsapp Instagram FB Youtube nah dari semua traffic traffic eksternal ini diaktifin voucher ikuti tokonya setelah diaktifin voucher ikuti tokonya ketika teman-teman memakai pola-pola ini saya bakal jamin ya followers di toko teman-teman itu akan meningkat drastis jauh banget bahkan toko saya followersnya lebih banyak daripada ulasannya ya saya yang nge-try saya yang ngejalanin itu followersnya lebih banyak daripada jumlah ulasan yang orang yang membelinya oke di lain kesempatan mungkin next time next video saya akan tunjukin polanya secara langsung real gimana pola dari menggunakan terus Whatsapp menggunakan Youtube ya dan menggunakan Instagram misalnya nanti akan saya tunjukin ke teman-teman ya di next time oke jangan lupa terus ikutin channel saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga klik like subscribe dan komen jika ada pertanyaan oke see you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati